Baik, kita langsung saja, kita sudah berada di dalam kabin Toyota New Rush, tipe S, TRD Dalam kondisi audio sudah menyala, kita siapkan dulu handphone Androidnya Kebetulan saya pakai Samsung A8 Kita langsung saja ya, caranya pertama adalah Pada handphone, masing-masing handphone beda-beda Cuma kita coba dulu pakai yang Samsung saja Pertama pada handphone, disini kita turunkan menu dari atas itu biasa setting Nah, disitu ada gambar Wi-Fi, masih mati, kita nyalakan Kita nyalakan hingga dia nyala warna biru Tunggu sebentar, lalu hilang lagi nih Tunggu saja ya Lalu setelah Wi-Fi nyala, kita geser sebelah kanan Sampai disini muncul ada menu Smart View Masing-masing handphone beda-beda Nah, jika kalian ada yang mau ditanyain, mungkin handphone apa, bisa nanya ke saya Cukup komen di bawah saja Lalu pada audionya, kita lihat ya Disini, kita langsung pencet Yang ini kebetulan, tombolnya ada di depan Icon ya, Miracast, kita pencet saja Miracast Lalu akan muncul seperti ini Ya kan Pertama kita harus tahu dulu, kita coba pencet saja Pengaturan Miracast Biar kita tahu nama untuk Wi-Fi nya disini apa Nama untuk audionya Disini namanya K-Multimedia Lalu pada handphone, disini kan masih mati Kita langsung nyalakan Smart View Kita pencet saja Sudah langsung ke-detek ya Di pada handphone Disini munculnya K-Multimedia Tuh sama kan Kodenya, kita langsung pencet saja Ditunggu sebentar Dia lagi proses connecting Nah Ini sepertinya sudah connect Kita tes saja ya Kita tes saja Disini kita pencet back Nah, sudah connect ya Sebenarnya ini Namanya ini kan mirroring ya Jadi benar-benar tampilan yang ada disini Pindah ke situ Kita misalnya mau ngetes nih ya Coba buka Youtube Kita coba buka Youtube Biasanya ini kepake Kalau kita pengen buka Youtube Atau connect dengan Waze Soalnya kalau kita pegang handphone Bisa ketang ke polisi kan Tapi kalau dengan ada fitur mirroring ini kan Lebih aman Kita tes ya Oke, udah bisa langsung aja Kita coba Mungkin kalau tampilannya tidak nyaman Kita coba ya Bikin full screen Apakah dia bisa Full Berhasil ya Tuh Tes sama tuh Kita tes Tuh Kita tes Sebentar ya Tuh Untuk audio bisa Digedein dari sini Untuk beberapa Audio Untuk beberapa smartphone Itu bisa diatur Dari sini Kita coba tes ya Pencet Tuh Oh ternyata bisa Karena ada beberapa Beberapa handphone Yang cuma hanya satu arah Kalau ini berarti bisa dua arah ya Kita coba tes ya Pencet sekali lagi Bisa langsung nyala Atau tidak Oh ternyata bisa Kita coba sekali lagi Next Nah Tes lagi ya Tuh Mudah sekali kan ternyata kan Oke Jika ada pertanyaan Silahkan komen di bawah ya Untuk mendukung channel ini Tolong di like Dan subscribe Dan bunyikan loncengnya ya Agar saya bisa Tetap semangat Untuk upload video-video Selanjutnya Terima kasih Bagiannya begitu Bagiannya begitu Bagiannya begitu